Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman video kali ini saya akan melakukan penyetekan tanaman pohon kelengkeng nah ini teman-teman contoh dari pohon kelengkeng hasil setek yang sudah tumbuh akar seperti ini ya seperti ini teman-teman ini akan sudah tumbuh ini penyetekan selama satu bulan nah akarnya sudah banyak seperti ini ya Nah ini kita menggunakan obat perangsang akar Oke ini kita akan buat caranya dan contoh batang yang sudah kita cari seperti ini teman-teman Nah kita pilih batang yang kecil seperti ini ya karena batang seperti ini ini lebih mudah untuk tumbuh akar ya dan kita memilih pastinya dari pohon yang sudah berbuah karena nanti jika dia tumbuh sudah kita pindah media ke pot ataupun media yang lebih besar dia akan cepat berbuah ya karena kita mencari entresnya dari pohon yang sudah berbuah seperti contoh yang sudah kita ambil ini ya Oke ini langsung aja teman-teman di bagian batang yang kita akan olesi dengan obat perangsang akar ini kita sayap nah seperti ini ya sangat mudah caranya untuk penyetekan tanaman penkelengkeng nah setelah seperti ini langsung aja ya teman-teman ya ini obat seteknya sudah kita siapkan seperti ini ini kita campur dengan air ya langsung aja kita oleskan sampai merata Oke seperti ini setelah merata seperti ini kita biarkan ya selama kurang lebih tiga ataupun lima menit lah ya teman-teman ya kita tunggu kan obat ini kering nanti setelah kering baru tinggal kita lakukan cara untuk penanamannya nah ini teman-temannya ini sudah kering ya tadi sudah saya olesi dengan perangsang akar jadi ini sudah lembab media kering seperti ini langsung aja akan kita tanam nah ini media yang kita gunakan seperti biasa medianya sekam padi yang sudah kita bakar kita campur dengan tanah jika teman-teman ada kukupit dicampur dengan kukupit lebih bagus ya Nah seperti ini ini media harus lembab ya dan kap plastik ini tidak perlu kita lubangi di bagian bawah agar media tidak kering ya karena nanti ini tidak kita siram sampai tumbuh akar sampai tumbuh akar sampai tumbuh akar jadi tinggal kita lakukan untuk penanaman seperti ini nah ini kita tancapkan ini tidak kita siram ya sampai tumbuh akar kadang-kadang teman-teman banyak bertanya ya penyiramannya bagaimana dan kita jawab juga ya ini tidak kita siram sampai tumbuh akar oke seperti ini teman-teman nah setelah seperti ini baru tinggal kita menyungkupnya nah kita sungkup aja sama plastik putih nah seperti ini oke kita rapikan plastiknya dan kita ikat dengan karet nah ini sudah selesai dan kita tempatkan di tempat yang terduh selama satu bulan ya hingga kita tunggu akarnya keluar biasanya satu bulan sudah akarnya seperti ini teman-teman seperti contoh yang sudah kita setek ini nah ini akarnya sudah selatan panjang seperti ini penyataikan satu bulan ya Oke seperti ini contohnya nah buat teman-teman ya jika ingin tahu apa yang kami gunakan silahkan komen di kolom komentar nanti komentarnya akan kami balas dan sekali lagi buat teman-teman terima kasih telah menyimpan videonya ya jika ingin mencoba seperti video kita ini silahkan ya semoga berhasil dan terima kasih buat teman-teman dan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton